Desa Malangjiwan, kampung sejarah di wilayah Kraton Kartosulo, secara geografis terletak di sebelah barat perbatasan kota Solo. Memiliki beberapa peninggalan warisan budaya, diantaranya Pasar Tradisional Malangjiwan, Colomadu, Pasar Malangjiwan berlokasi di Jalan Adi Sumarmo. Pabrik gula Colomadu dan bangunan khas rumah loji, merupakan peninggalan dari maku negara empat. Memiliki sejarah bangunan bergaya indis, bangunan rumah loji adalah bangunan arsitektur Belanda. Desa Malangjiwan, khususnya doku banuan kebayanan kelegen, memiliki sejarah penamaan berkaitan dengan Kraton Kartosulo. Perkenalkan kami atau saya Kip Leret, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya sebagai penanggung jawab di kampung, yaitu untuk melestarikan seni budaya tradisional daerah kampung kami di Manuhan. Di sini kami mengajak anak-anak, adik-adik untuk mengenal tradisi permainan anak-anak. Kami mengajak cucu-cucu kami, adik-adik kami, untuk memperkenalkan permainan-permainan tempo dulu. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalanan. Kaca-kaca ya, nembak jalanan ya! 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 Tahun mereka아아 influencers itu ber† Ya! Sudah di sini… Ya! Tidak ada dua orang enak. Makanya saya tetap dari bidang saya. Tidak ada bahasa sukai dari kim meditation dagam saya, hanya begini kami untuk mencari tingangan penanggung. 40? Ya! 7! Wah! ayoo yuk tali nyo mping yuk tali nyo mping kue pilih gedang apa stroberi stroberi lalu tali nyo mping lalu tali jombang jomping yuk kue pilih gedang apa stok beri? gedang yuk 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 saiki yuk pingsut yuk vika menurut ini koromondo apa? dada muklap klip kue apa? rintang tak jalo orang-orang orang ini orang tak sambil beletik jika aku oke mbak cintai nama ini kurang lebih kurang lebih 35 m di soban ini itu asal usulnya sekeng nopo asalnya Desa Mba Nuak Desa Mba Nuak Mitra Tano lalu kayaknya jaman Kartosura ratu ini ini ngomong orang tua lho aku orang ngerti, ngomong orang tua kayaknya itu mban seseorang mban mban keratan apa mugran mugran ini ngonsunan ceritanya ngono lakara izek ngomong mugran ini ngonsunanku ini terus pindah Semarang dari ini aku nurut kece ngomong bong tua lho sibaku ini asli ini desa desa mula desa banu an tanggan ban mba 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 seseorang ini mba 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 yang mba Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saya terus terang nama Sularso, kelahiran bulan Desember 1959, terus saya domisili terus terang sejak kecil itu memang di Mbanuan Malanjuan, Colomatis ini. Kalau untuk sejarah Kampung Mbanuan itu menurut bapak saya atau Mbah saya pernah cerita Kampung Mbanuan ini saya pernah tanya Mbah Kampung Mbanuan kok jenisnya Kampung Mbanuan ini karpi-kipi. Eh itu sejarah Kampung Mbanuan itu dulu ada hasil silah itu dari pelayan O dari Kraton Kartosura hubungan sama sini-sini kan dekat PG. Mula ini ada Mban, Mban yang istilahnya itu tukang Ngabdi Kraton atau apa ya nanti kurang jelas itu. Akhirnya di sini juga ada Mban yang ada di sini terus di sini saya kurang tahu tapi di sini itu memang maka dengan saya sering banyak Mban-Mban-Mban itu yang dari Kraton ke sini itu akhirnya Kampung sini di Kijit dulu Kampung Mbanuan itu para orang dulu. Jadi Mbanuan itu saya juga kurang tahu saya belum lahir waktu itu ya dicetak itu orang tua saya belum punya gandingan ya belum tapi ini istilahnya saya tanya Mbah saya itu itu ada ceritanya seperti itu kok ada hubungannya dengan Kraton Kartosura atau apa karena ya maklum karena sini dekat PG hanya gitu dong. Anu sejarah singkat kan Gumbanuan. Tapi aku ya menurut ceritanya seperti sepuh-sepuh yang disik. Karena jendeng itu disik ya Mbanuan, Mbanuan. Untuk jeneng apa aku rapat jelas menurut ceritanya seperti sepuh-sepuh sepuh-sepuh yang disik. Mbanuan itu ada tembong Manuk. Kalau Mbanu. Ini Manuk itu ada hubungannya karena ini ada sarian tidak bernama. Jadi ini sariannya orang berbedak. Orang berbedak itu boleh Manuk. Lalu orang Manuk putut. Terus ditembakkan ruput. Orang berbedak itu. Terus di sini sudah sumber. yang nanti ruput. Keneng. Tak pedih aku lu mati. Ngono cari ini. Barang ngetenang ditembak orang keneng. Ngomongnya terus meninggalnya gono. Terus disarik kini gono. Sepertinya yuk cik. Liannya Mbanu ini. Nek Mbanu ini. Nek Mbanu ini. Mbanu ini. Mbanu ini. Mbanu ini. Jadi kini kini ya. Apa di ini. Misterius ya. Enak. Cik. Lian boto-boto kurang gede. Ya pake ini telas bangunan apa. Boto kurang gede. Boto puno. Terus telas ompak itu enak. Sepertinya juga enak. Terus pinggir kali kono. Tidaknya. Sukohono orang yang padas. Duh. Kau. Kau kena ngerti. Tidaknya. Aku nak hadisnya kono kui. Hal ini. Duh. Ini. Tau nggak ada pakaian itu. Tau ngeyemprol hadis. Kepok ini. Kini disini bangunan. Seng. Perlu digatakan. Gede bernijara. Orang ngerti. Kini disurusnya. Kini disurusnya. Oke. Seng. Perlu disurusnya. Seng. Perlu disurusnya. Bapak kono kui. Mba mana. Tegah rejo. Ini disit Tegahlan terus dati rejo. Di teki omah-omah. Enak. Ngekongan. Ngekongan itu. Istilah apa. Tapi dati nganti rejo. Ngekongan. Terus enak kelegen. Enak sanggir. Enak. Kono kurbayan. Ngekongan. Sudah melahir. Ngekongan. Ngekongan. Ap Triple. Senggopura. Inak ada. Nichkoy. Nah itu enak di modoh-dewi. Seng. Gerti maksirnya Yung. Kono-kono kui. Seng sepuh-sepuh. Ngekom Qualukan ngerti kue lyam. Kono kui. Nanti intersection ya ditetam Yung. Sekiwish. Itak modern. Para bapak-bapak yang adik-adik sekiranya perlu kita kenalkan dulu nama saya adalah Joko Sutrisno, SPD, SE yang pada waktu itu saya lahir bukan di Dugumbanua, Colomadu, tapi saya lahir di daerah Karangpandan dan pada tahun 1994 saya mendapatkan ESRI di Dugumbanuan. Nah, berkecingpung di dalam kebudayaan saya pada waktu itu saya masih bertugas di bidang kesenian Kanwil Depdibut Provinsi Jawa Tengah tahun 1977 sampai dengan tahun 1989. Tahun 1989 akhir saya pindah di Kabupaten Karanganyar, di Dugumban Depdibut Kabupaten Karanganyar, di Seksi Kebudayaan. Nah, disitulah kami berkecingpung semua kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Karanganyar sehingga kita bisa menampung dari beberapa sejarah kaitannya dengan apapun yang kaitannya dengan budaya di Kabupaten Karanganyar. Di samping itu juga saya sebagai pembina pemuda, pembina pemuda di Kabupaten Karanganyar, Ormas dan sebagainya. Sehingga dengan kaitannya dengan apa yang menjadi pekerjaan saya, mengetuk hati saya untuk menggali budaya-budaya yang ada di Kabupaten Karanganyar. Ya, Dugumban Depdibut Kabupaten Karanganyar itu sebenarnya dalam peta Kabupaten Karanganyar itu tidak terterang. Dikarenakan apa? Memang itu dirahasiakan oleh para pinisepuh pada waktu itu, dikarenakan adalah merupakan suatu batas-batas yang perlu dirahasiakan dalam zaman Belanda pada waktu itu. Dikarenakan pada orang-orang dahulu sudah, sekarang sudah tiada, narasumber-narasumber yang kita cari itu tinggal ada tiga orang yang perlu kita utarakan di sini, bahwa pembinaan sampai-sampai hari ini pun sejarah pembinaan itu belum bisa nampak apa arti daripada pembinaan itu pun. Sedangkan orang-orang yang pada waktu itu banyak sekarang, generasi yang sekarang, itu sudah kabur bahwa pembinaan itu apa arti pembinaan itu. Sehingga, dalam arti kita mengumpulkan, mencari narasumber yang saat ini masih ada, hanya tinggal tiga. Yaitu dari Mbah Karto Tono, itu ya sekarang sudah Yuswonnya, umurnya itu sudah hampir 100 tahun. Terus, Mbah siapa itu? Mbah Sarno itu sudah 80-an, terus Mbah Sarno itu juga 90-an. Yang paling tua di sini adalah, yaitu Mbah Pado Dini, itu hampir 100 lebih Yuswanya, itu pun dari 4 generasi tua yang saat ini masih sihat, itu antara satu dengan lainnya masih bersiang simpang siur dalam arti Mbah Nu'an itu sendiri. Ada yang menceritakan bahwa Mbah Nu'an itu dari kata, atau ada yang menceritakan bahwa ada seorang pikat manuk, yaitu mencari burung, itu apa namanya mati di Mbah Nu'an, akhirnya menjadi Mbah Nu'an, dari Manu'an menjadi Mbah Nu'an. Tapi ada versi lain, versi lain yaitu ada beberapa pin sepuh yang menerangkan bahwa di sini Mbah Nu'an ini adalah tempatnya Mbah Nu'an. Mbah Nu'an pada waktu kerajaan, apa namanya, Kartosuro, Kartosuro itu, Kartosuro ada kerajaan, Mataram pada waktu itu, dan para Mbah Nu'annya itu adalah bersemayam, bertempat tinggal di Mbah Nu'an. Tapi dengan kaitannya dengan itu ada versi yang lain, bahwa Mbah Nu'an itu adalah tempat tukang mangsaknya para prajurit-prajurit, yaitu pada waktu zaman Pangiran Puger, yaitu pada waktu berbeladi prajurit di namanya Dukuh Kelegen yang sampai sekarang itu ada peninggalannya yang namanya Pugeran, itu masih ada gunduan tanah yang perlu, itu perlu kita gali sejarahnya sampai sekarang pun kita, apa gunduan tanah itu sebenarnya, itu belum kita ketahui. Tapi kaitannya dengan Mbah Nu'an itu erat sekali, antara Kelegen dan Mbah Nu'an itu adalah suatu, apa nama, satu kebayanan, satu kadusan. Nah ini kaitannya dengan sejarah-sejarah itu perlu ada perseimbangan, perseimbangan nanti akhirnya akan ada sejarah daripada Mbah Nu'an itu sendiri. Nah kesimpulan dari semuanya itu ada yang mengatakan Mbah Nu'an itu dari kata Manuk dan akhirat An dari Manuk An, ada yang mengartikan bahwa di sini adalah ban, ada artinya di sini ada tukang masak. Nah jadi kita kaitkan dengan kerajaan pada waktu itu yang sebenarnya bahwa di Mbah Nu'an itu adalah tempat memasak untuk mengirim para prajurit-prajurit yang ada di Dukuh Kelegen pada waktu itu prajuritnya Pangeran Puger. Sehingga pada waktu setelah memasak, hasil masakan itu sendiri adalah di Nuk, kalau kata orang Jawa itu dipenai, dibungkus. Nah cara membawanya sampai ke tempat mereka geladi prajurit, berarti apa namanya, itu adalah di Gendong, di Mban. Nah akhirnya ada orang mengatakan bahwa iya Nuknya itu tidak dibang dan dibawa ke sana, akhirnya menjadi, lafalnya menjadi Mbah Nu'an, jadi Mban Nu'an. Tadi Nuk itu di Mban, ada akhiran An, jadi Mbah Nu'an itu yang perlu kita ingat-ingat dalam hati. Ini ada sejarahnya, ada faktanya, Mbah Nu'an itu ada katanya Mban Nu'an. Itu kata Mbah Nu'an itu, Nuk itu di Mban, di Gendong, dibawa ke tempat para prajurit, yaitu sekarang di Pugerian Kelegen. Fakta ada, maka untuk itu kita sebagai generasi muda perlu mencari fakta-fakta yang lain, ya sehingga nanti ke depan itu bisa kita dikatakan akurat apa yang menjadi sejarah dari Mban Nu'an itu. Kaitanya banyak sekali, seperti Mban Nu'an dengan, apa namanya, kaitanya Mban Nu'an dengan Kelurahan, Malanggiwan, dan sebagainya. Masih ada hal-hal yang perlu kita cari fakta-fakta yang lain. Sehingga, apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita sejarahkan, itu perlu adanya fakta. Fakta apa? Katanya, katanya ini, katanya itu, setelah kita kaitkan dari beberapa sumber, akhirnya tahulah bahwa Mban Nu'an itu Mban Nu'an. Artinya, Nu'an yang diimban dan dibawa ke tempat, apa namanya, geladi, prajurit yang ada di Klegen. Mengapa katanya dengan Klegen? Di sana masih banyak sekali. Nanti kalau kita gali di Klegen itu, di sana ada, apa namanya, dikatakan peninggalan Pangeran Puger, ada gedokan, yang namanya gedokan itu adalah kandang jaran, ada makamnya, sampai dengan makam jaran itu di situ masih ada. Sehingga, kalau menelusuri dukung Mban Nu'an, itu kaitannya dengan kelegen di sana masih terjajar sejarah-sejarah yang lain. Itu perkembangan jamaah di Mban Nu'an sampai sekarang pun perkembangannya luar dunia asa. Sehingga, yang diutamakan di Mban Nu'an, ini adalah bagaimana Mban Nu'an maju, selangkah lebih maju untuk para perjuang-perjuang yang ada di dukung Mban Nu'an, sehingga apa yang menjadi di cerita-cerita itu tidak ngoyo-ngoro. Sehingga, marilah kita mengajak para gerasi muda untuk menghargai dari apa yang menjadi kaitannya dengan sejarah yang ada di Mban Nu'an. Kaitannya dengan sejarah yang lain seperti Desa Malang Jiwan, Dukuh Klegen, dan sekitarnya, itu nanti ada versi yang lain. Akhirnya, nanti kita mencari fakta-fakta yang perlu kita gali bersama, sehingga nanti di dalam melaksanakan cerita-cerita itu harus aktual. Dalam arti bahwa Mban Nu'an dan sekitarnya itu adalah peninggalan, apa namanya, kampung kuno, kampung bersejarah. Ini yang perlu kita ketahui.